Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat Nah anak-anak, sebelum nanti kalian penilaian harian atau PH di Mabel Al-Quran kelas 3 Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan review tentang materi bajaan guna Nun Bertasjid dan bajaan guna Nim Bertasjid Disimak dengan tertib ya Sebelum itu kita awali dengan membaca doa basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, guna artinya mendengung Mendengung selama tiga ketuk Ustazah ulangi sekali lagi Gunah artinya mendengung Mendengung selama tiga ketuk Sekarang ciri-ciri gunah yaitu Nun Bertasjid Contohnya Baris nomor empat Sampingnya Baris nomor enam Baris nomor enam Al-Lan Najma'i Sampingnya An-Nusawwiya banana Yang kedua Gunah Mim Bertasjid Sama Sama Dibaca Tiga ketuk Ciri-cirinya yaitu Mim Bertasjid Contohnya Baris nomor satu Sampingnya Sampingnya Ila qadarim ma'lum Nah itu tadi review materi tentang gunah Nun Bertasjid dan Mim Bertasjid ya anak-anak Untuk pertemuan selanjutnya Nanti kita praktek membaca bersama-sama Jangan lupa di rumah dipelajari terus ya kitab tajwidnya Baikkan anak-anak Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih